Agar tahun 2022 ini kita jadikan momentum untuk menjadi tahun bisnis Kita berjuang bersama agar tahun 2022 ini benar-benar menjadi tahun wira swasta Tahun intrapreneur bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BN dimanapun berada Saya Bursa Minarda mendoakan kepada Allah SWT Semoga seluruh penonton channel Youtube Bursa Minarda Selalu dilindungi Allah SWT Selalu sukses dalam menjadani kehidupan sehari-hari Dan selalu berubah kepada yang lebih baik dari sebelumnya Sahabat BN kita sekarang berada pada awal tahun 2022 Saya mengambil gambar ini Saya melakukan rekomen ini pada hari Minggu Tanggal 2 Januari tahun 2022 Benar-benar di awal tahun 2022 Saya berkesempatan ini hendak berbicara kepada sahabat BN Bahwa kita berharap Dan juga ini saya mengharapkan menjadi harapan kita bersama Agar tahun 2022 ini kita jadikan momentum untuk menjadi tahun bisnis Bisnis Kita berjuang bersama Agar tahun 2022 ini benar-benar menjadi tahun Wira swasta Tahun Entrepreneur Bagi kita Bagaimana caranya Bagaimana caranya Mari dari awal tahun 2022 ini kita mulai usaha Bagi yang belum ada usaha Bagi yang sudah ada usaha Mari kita bersemangat Bagaimana caranya Bertekat untuk mengembangkan usaha Memang kita Kata suami Kata istri Kata anak begini Akhirnya tidak jadi Bagi yang telah berusaha Kata istri Dahulukan produk Tanpa produk Usaha tidak ada Kata suami Dahulukan promosi Tanpa pemasaran Produk yang ada tidak ada artinya Pertengkaran terjadi Ketika pertengkaran terjadi Yang melerainya Hanyalah Berhenti berusaha Ini yang berbahaya Dan itu banyak terjadi Padahal keduanya sama perlu Produk perlu Untuk dijual Pemasaran atau Promosi Atau marketing Perlu Agar produk Bisa dijual Kalau produk Tidak ada Tidak ada usaha Kalau produk yang ada tidak terjual Akan hancur usaha Tetapi dalam pertengkaran Di dalam keluarga Saling mengatakan Kata yang Dia mengerti Dunia produk Bagaimana memproduksi Suatu produk Katanya lebih penting Dunia Produksi Kata yang Lebih mengerti promosi Marketing Dia mengatakan Marketing yang penting Tanpa marketing Tidak ada gunanya Produksi Yang telah Di produk tersebut Pada keduanya Itu salah satu contoh kecil Bagi anda yang masih muda-muda Yang masih kuliah misalnya Yang mau mendirikan Usaha Saat sekarang kuliah Kalau usaha nanti IP Saya bisa rendah Saat sekarang kuliah Mana ada modal Akhirnya tidak jadi Kalaupun dia bersemangat Datang orang tuanya Kamu kuliah dulu Jangan usaha-usaha Untuk apa usaha Makan kamu Saya ngasih Kuliah kamu Saya ngasih Saya tidak mau Kuliahmu gagal Gara-gara kamu usaha Akhirnya tidak jadi Kalau yang sudah tamat kuliah Yang masih sendiri Belum beristri Belum bersuami Ketika akan mendirikan perusahaan Ketika akan membuka usaha Datang orang tua Kamu jangan usaha dulu Cari kerja dulu Usaha itu Tidak menjamin masa depan Bisnis itu Tidak menjamin masa depan Siapa yang menjamin Hidup kamu Kalau bisnis Ya kalau beruntung Kalau rugi gimana Akhirnya tidak jadi Karena itu sahabat BN Mari kita jadikan Tahun 2022 ini Momentum untuk Bergerak di bidang Wira swasta Bergerak di bidang Entrepreneur Menjadi pengusaha sukses Kita terapkan Pada resmi ini Untuk itu mari kita Saling mendoakan Agar kita sukses Untuk itu Mari kita Saling Membantu Saling menarik Yang sudah jadi Mendaknya Menarik Yang masih berjuang untuk jadi Yang belum jadi Mendaknya Ditarik oleh yang sudah jadi Atau yang sedang berjuang Untuk Lebih berkembang Dunia bisnis Berbeda dengan dunia Politik Persaingan di dunia bisnis ini Persaingan yang hebat Yang bagus Kita bersaing Dalam satu produk Misalnya Kita bikin Gula Kita buat Pabrik gula Misalnya Kita bersaing Dalam menjual gula Sesama pabrik gula Tetapi Ketika Ketika nanti Di suatu tempat Ada Pabrik kecap Gula akan berteman Dengan pabrik kecap Gitu Sesama Sesama pabrik gula pun Saling mendukung juga Kenapa Bisa demikian Ada di suatu tempat Yang mungkin Dia tidak bisa Kesana Ada gula teman Bawa sana Dia beruntung Di dunia politik Bukan demikian Asal tidak Satu partai Kalaupun satu partai Tetapi Kalau Ketika ada pemilihan Umum Contohnya Antara si A Si B itu Lawan berat itu Jangan-jangan Nanti suara Saya kalah oleh suara dia Dia yang naik Sanda Maka terjadilah Saling menjatuhkan Di dunia bisnis bukan begitu Untuk itu sahabat BN Jangan kita larut Oleh hingar-bingar politik Pemilu dan Pilpres tahun 2024 Jangan Kalau Anda dan saya Nanti Terprovokasi Oleh itu Terpengaruh Oleh itu Sehingga Meninggalkan Usaha yang telah ada Sehingga Membatalkan Usaha yang akan dibuat Nanti Kita akan Menangis Berkepanjangan Setelah tahun 2024 Percayalah Sekarang Apa kita yang kurang Contoh Sahabat Punya Kemampuan Di Dalam Memproduk Sebuah Usaha Katakanlah Itu Memproduk Bahan Makanan Terbuat Terbuat dari Jagung Kebetulan Saya punya Toko Sahabat Langsung Tawarkan ke saya Produk Produk Saudara Sahabat Tadi Kalau saya Menolak Tawarkan kepada yang lain Menolak Tawarkan kepada yang lain Jadi artinya Di dalam Berbisnis ini Yang penting Kita itu Bisa Menghilangkan Rasa agensi Bisa Menghilangkan Rasa malu Yang tidak ada Gunanya Bisa Menghilangkan Patah hati Patah semangat Orang yang mudah Patah semangat Orang yang takut Orang yang malu Kerjanya Untuk berjuang Orang yang punya Gensi Tidakkan Jadi Ingat Sahabat Ingat Kalau Kita masih Belum berhasil Seperti sekarang ini Jangankan Orang Akan Menegur Kita Tegur Orang Tentu Dia Nyahuti Teguran Kita Sapa Orang di jalan Tentu Dia Menyahuti Sapaan kita Kalau kita Seperti sekarang ini Orang belum Sukses Tetapi Kalau kita Telah menjadi Orang sukses Bukannya Menegur Dia undang Kita ke tempat Dia Betapa banyaknya Usaha-pengusaha Sukses Yang diundang Oleh pejabat-pejabat Penting ke kantornya Ingatkah anda Seorang Pragerai Anak seorang Pembantu Rumah Tangga Di Amerika Anak kulit hitam Tetapi Karena dia Sukses Di dalam Berbisnis Dia Diundang Ke istana Oleh Presiden Clinton Presiden Bill Clinton Saat itu Mau Menunggu Keterlambatannya Sekian Sekian Lama Karena In Bertemu Dengan Seorang Pragerai Bayangkan Coba kalau Pragerai Hanya Hidup Di pinggir kota Jakarta Hidup di Gang Kecil Tidak Menjadi Orang yang Sukses Mana Bisa Tunggu Bill Clinton Wali kota New York Tidak 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 Mari kita Berjuang Jangan Sekarang kita Merasa mundur Ketika kita Belum diperhatikan orang Jangan Kita merasa Rendah diri Ketika Kini kita Belum Lagi Dikatakan Orang Sukses Belum Lagi Pikiran kita Dipergunakan orang Tetapi kita Tekad Tunggu usahanya nanti Anda akan Mengakui Bahwa pikiran saya Memang hebat Anda akan mengakui Bahwa usaha ini Memang Hebat Kalau sekarang Anda hanya mengatakan Bahwa saya ini bodoh Bahwa saya ini Adalah orang Yang pemikiran Tidak perlu Tetapi ketika Saya sukses dengan Pemikiran saya ini Saya sukses dengan Kerja kerja saya ini Anda nanti Akan mengatakan Saya ini Orang yang penting Yang perlu Mari kita berdekat Sahabat sekalian Bagi anda Anak muda Persoalan Memproduk Persoalan Menjual Itu persoalan Bisnis Yang perlu kita Pelajari bersama Yang perlu Kita Lakukan bersama Kalau hanya Belajar saja Tidak Tidak Tak ada gunanya Sebaliknya Eksen Tanpa ada ilmu Juga Sulit Bisa Ada yang bisa Tapi sulit Jarang yang bisa Untuk itu Antara belajar Dengan Mempraktikkan Apa yang Dipelajarkan Sangat penting Bisnis adalah Eksen Anda Anda boleh Pilih Bisnis Apa saja Di awal tahun ini Apa saja Yang Anda inginkan Lakukan Segera Eksen segera Nanti belajar Sambil Melakukannya Cepat Cepat yang perlu Anda hindari Anda jangan Menyepelekan orang Jangan mudah Mengatakan orang Tidak Sukses Jangan mudah Mengatakan Orang ini bodoh Tetapi Anda evaluasi diri anda Kalau ada yang baik Dari orang itu Anda ambil Kaduan yang Tidak baik untuk anda Anda jangan cemuk Anda jangan Membatalkan orang Tapi Anda Diam saja Lakukan yang terbaik Di belakang saya ini adalah Perumahan Anda mungkin lihat Dari jauh Ini Hasil Karya Pengusaha Apakah anda juga bisa buat itu Bisa Bisa Tapi anda tidak bisa Orang yang bikin perumahan ini Pengusaha Pengembang ini Juga dulunya tidak bisa Tapi sekarang dia bisa Kenapa Karena dia belajar Dan karena dia Aksen Demikian sahabat ben Mari kita sama bangkit Di awal tahun 2022 ini Bangkit 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 Dan bangkit Hidup pengusaha Hidup pengusaha Hidup pengusaha Hidup pengusaha Hidup pengusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih